Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim, Ya Malik Ya Kudus Mudah-mudahan para pemirsa di mana pun dah berada Selan jasa diberikan kesehatan yang prima Imon tubuh yang kuat dan yang selan sakit Mudah-mudahan juga ada disembuhkan Dan yang sedang menjalankan ibadah puasa Mudah-mudahan diterima amal ibadah dan puasanya Dan yang sedang terlihat hutang Mudah-mudahan segera bisa merunasinya Serta yang sedang mencari jodoh Atau mencari pekerjaan mudah-mudahan Ditemukan dengan pekerjaan Dan jodoh yang sesuai dengan isi hati nuran Kita, kalian masing-masing Dan mari kita bersama-sama Untuk memuja dan memuji syukur Kepada Allah SWT Untuk memohon juga untuk diberikan umur yang panjang Agar kita bisa menjalani Segala aktivitas ini Yang penuh manfaat dan penuh barokah Untuk kita dan mungkin Seluruh alam semesta Ini terutama Diri kita, keluarga dan masyarakat Amin, amin Untuk kali ini saya akan memaparkan sedikit narasi Tentang mata batin Sang Satrio Peninggitnya Jadi kita bicara tentang mata batin Mata batin adalah sebuah perasaan Sebetulnya gitu loh Yang disebut dengan mata batin adalah Bagian dan batin Dari yang sangat dalam Jadi bagian dari batin yang paling sangat dalam Itu yang disebut dengan namanya mata batin Atau biasa disebut juga dengan Perasaan dalam hati kita Seluruh insan Jadi seluruh insan Maksudnya seluruh manusia Itu mempunyai namanya sebuah perasaan Nah ketika perasaannya itu sangat dalam Sangat dalam sekali Dari hati kita Nah inilah yang disebut bagian daripada mata batin Sedangkan mata batin ini Biasa pula dikaitkan dengan namanya Hal-hal yang tidak dapat dijangkau Oleh Namanya Penglihatan indera manusia Secara kasat mata Jadi selalu dihubung-hubungan Dengan suatu hal yang sangat goib Suatu hal yang Tidak bisa Ditalarkan Atau dijelaskan Dengan namanya Mata batin kita Yang secara normal atau biasa Sedangkan mata batin itu sendiri Betul-betul Yang berangkat dari satu Kesadaran Di bawah Namanya Kesadaran tadi Yang bisa melihat Akhirnya kita bisa Dilihatkan Atau dimampukan Namanya Istilah kata ya Ya maksudnya kita diberi satu Kelebihan-kelebihan Dari kedalaman Secara Perasaan batin kita Di dalam hati Untuk bisa Melihat sesuatu hal-hal Yang mungkin orang lain Tidak bisa melihatnya Nah inilah Yang disebut dengan Namanya Mata batin Sedangkan Mata batin Untuk Satriwabendeng Ini sangat luar biasa Karena apa? Karena kebersihan Daripada hatinya Siapapun Sebetulnya bisa Tinggal mempelajarinya Tinggal mengikuti saja Apa yang telah Ada Dan apa yang telah Dijalankan oleh Para Satriwabendeng Atau mungkin Orang-orang yang dianggap suci Itu loh Para Brahmana Para biksu Para pendeta-pendeta Dan para ulama-ulama Ra'um sufi Tasawuf Ma'rifat Ya kan? Dan mungkin Orang-orang yang terpilih Lainnya Ini akan bisa Tidak akan mampu melihat Dengan mata batinnya Suatu hal-hal yang Secara kasat mata Jika dijelaskan kepada Seseorang Susah Susah untuk menerimanya Karena suatu hal Yang tidak lumrah Dan tidak lazim Untuk orang-orang awam Seperti kita inilah Gitu Sedangkan manusia Itu diberikan Sebuah kelebihan-kelebihan Asal tinggal kita Memenggalinya apa tidak Mau membelajarinya Tidak Mau mempraktekannya Atau tidak Jadi secara metafisik Secara metafisik Bahwa kita itu Bisa mengeluarkan Sebuah atom Atom yang dasat Dasat dari tubuh kita Yang mungkin Merubihi Sesuatu Kekuatan Sesuatu apapun Sehingga tinggal kita Mau mengasah atau tidak Tentang batin tadi Agar kita bisa Untuk Mengasah sebuah mata batin kita Menjadi suatu Mata batin yang bisa Benar-benar Melihat suatu hal-hal yang Tidak tertalar oleh Otak manusia Secara biasa Nah ini Disinilah Mangkanya kan banyak Orang yang betul-betul Namanya Ingin mengetahui Sesuatu Dalam hal Tentang mata batin ini Jadi bisa menerawang Istilahnya bisa menerawang Suatu hal Yang bisa Mempunyai Satu kelebihan Kelebihan Yang telah diberikan oleh Sang Bencipta Nah mungkin Kalau mungkin Di dalam agama Islam Itu kan ada Ada di dalam Surat Al-Hajj Ayat 75 Allah berfirma Sesungguhnya Pada peristiwa itu Terdapat tanda-tanda Bagi Mutawasimin Nah ini Mutawasimin inilah Adalah orang-orang yang mempunyai Firasat Mereka yang mempunyai Atau bisa melihat Dan mengetahui Tanda-tanda yang diberikan oleh Sang Bencipta Alam Semesta ini Yang orang lain tidak Mengetahuinya Nah ini Al-Mutawasimin Al-Mutawasimin Itu loh Ini Ini bisa Orang Karena orang yang diberi Ke satu kelebihan Bisa melihat Tanda-tanda Kebesaran Dari Sang Bencipta Alam Semesta ini Ya kan Termasuk itu tadi Kalau Satriwa Peningit Enggak usah Enggak usah ngomong lagi Sebetulnya Beliau karena ibaratnya Manusia-manusia pilihan Namanya masih Manusia pilihan Atau sangkinasi Sudah jelas Sudah pasti Diberikan sebuah kelebihan Kelebihan Ini kan barangkali Barangkali kita Mau mempelajari Ke aram Alam Dan frekvensi tersebut Sehingga kita mampu Untuk sama Dalam arti mempelajari Suatu mata batin kita Untuk mengasah mata batin Kita Agar bisa melihat Sesuatu Hal-hal yang tidak bisa Ditalar dengan Logika Secara manusiawi Dan oleh orang-orang awam Pada umumnya Nah Kebetulan Bahwa Mata batin Ini juga Terbuka Mata batin Yang terbuka Juga disebut Dengan namanya Basiroh Dengan Yang disebut Basiroh inilah Dimana Penglihatan batin Kita Memancarkan Memancarkan Sebuah ilmu Berupa Virasat Berupa Virasat Atau kunci Keterbukanya Hanti Agar bisa Melihat Sesuatu hal Yang tidak bisa Tidak bisa Disaksikan Atau bisa Dilihat oleh Orang awam Hanya orang-orang Tertentu saja Yang bisa memiliki Hal-hal semacam ini Yang berkelas Seperti tadi Satru Pening Yang disebut Dalam Namanya Yang tersurat Dalam Al-Quran Namanya Disebut Mutawasimin Mutawasimin Dan juga Disebut Orang Basiroh Yang disebut Dengan Basiroh Memasuki Alam Basiroh Nah Basiroh Sendiri Itu kan Dimana Penglihatan Batin kita Itu Memancarkan Sebuah ilmu Yang berupa Virasat 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 Jadi bisa Menafsirkan Seperti dalam Namanya Legenda Jawa Kan tetap Pangeran Joyopoyo Yang mempunyai Satu virasat Virasat Yang disebut Namanya Pirso Setiari Winara Itu Melihat Bisa melihat Mampu melihat Mampu melihat Sebuah kejadian Yang akan datang Sebelum Orang-orang tahu Ya karena Dikasih kelebihan Itu tadi Nah ini Termasuknya Adalah Kelompok Itu tadi Manusia-manusia Mutawasimin Atau Basiroh Ini Termasuk Pangeran Romo Joyopoyo Sedangkan Zaman dulu juga Artis bah Mimpi Dari Nabi Yusuf Sendiri kan Kan Semacam itu Akan ada Kering Akan ada Subur Ada sapi kurus Ada sapi Gemuk Ternyata kan Mau ada Namanya Kekeringan Selama sekian Yang menjadikan Namanya Sebuah Kerajaan Saat itu Akan menjadi Paceklik Istilahnya Sehingga Sehingga Si Raja Dikasihlah Namanya Ilmu Pengetahuan Dan Firasat Tadi Goib Sarabasiroh Oleh Nabi Yusuf Tadi Untuk Menanam Segala tanaman Untuk Apa namanya Persiapan Persiapan Ketika Adanya Satu Paceklik Panjang Yang Bisa Menyengsarakan Rakyat Sehingga Raja Mengikuti Dan Menanamlah Semua Gantum Atau Apa Bahan Makanan Pokok Untuk Disimpan Di dalam Lumbung Dan Bungker-bungkernya Untuk Menyelamatkan Rakyat Ketika Pas Kebetulan Namanya Paceklik Itu namanya Masa-masa Dimana Kalau namanya Di kampung Itu Biasanya Masa Kering Masa Dimana Tumbuhan Susah Untuk Tumbuh Subur Menghasilkan Sebuah Namanya Buah Yang Bisa Dihinginkan Oleh Kita Sehingga Ini disebut Masa Paceklik Termasuk Nabi Yusuf Inilah Bagi Satri Bini Yang Mempunyai Sifat-sifat Basiro Dan Mutawah Simin Mungkin Cukup Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh